Laila Tulkomariah meraih gelar doktor di usia 27 tahun dengan nilai sempurna IPK 4,0. Siapa sangka anak sulung dari tiga bersaudara ini berhasil menempuh pendidikan hingga S3 meski hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayahnya, Saningrat, sehari-hari bekerja sebagai penarik beca. Ibunya, Rusmiati bekerja membantu tetangganya membuat tempe. Saningrat dan Rusmiati pun tak kuasa menahan haru saat menghadiri wisuda Laila. Mungkin mereka yang hanya pendidikannya, hanya SD saja ya bapak saya, tapi saya bisa menunjukkan bahwa ini lho bapak saya yang walaupun dia hanya seorang tukang beca atau petani, dia juga bisa kok sama kayak teman-teman yang lain yang punya fasilitas yang lebih baik. Lulus dari sekolah menengah atas di Pamekasan, Madura, Laila diterima langsung di jurusan teknik kimia ITS melalui jalur PMDK. Laila juga mendaftar beasiswa bidik misi dan berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah dari jalur prestasi. Setelah lolos beasiswa, Laila pun mengupayakan pendapatan lain dengan mengajar bimbingan belajar privat. Laila kemudian melanjutkan pendidikan magister menuju doktor melalui beasiswa PMDSU. Disertasi Laila ditujukan untuk meningkatkan fungsi silika, piranti solar cell yang mendukung sumber energi terbarukan dengan bahan utama dari dalam negeri. Wida Sugianto, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa.